Intro Dalam rekaman video amatir, seorang pemuda yakni MN 20 tahun, warga desa bulan-bulan kecamatan 50 Kabupaten Batubarah, tertangkap basa oleh warga dan polisi di sebuah perkebunan bersama barang hasil curiannya. Beruntung warga desa tidak menghajar pelaku, karena pelaku sendiri tak lain adalah warga desa itu sendiri. Kepada polisi, tersangka mengaku bahwa dirinya nekat mencuri untuk membeli narkoba dan menjual barang hasil curiannya dengan harga 1-2 juta rupiah. Selain itu, tersangka juga mengaku dirinya terpaksa bersembunyi di sebuah kebun atas perintah temannya, sementara temannya keluar hutan memanggil pembeli barang. Menurut keterangan Kapolsek 50 AKP Joni Andreas Siregar, penangkapan terhadap pelaku dilakukan berdasarkan laporan dari korban, Sultahir 73 tahun, warga desa setempat, bahwa pelaku sudah berulang kali melakukan pencurian di tempat yang berbeda. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa dua buah tabung gas, satu unit stabilizer dan satu unit mesin genset. Kini tersangka diamankan di Mapolsek 50 guna proses lebih lanjut. Pada saat yang punya rumah, suami istri pergi meninggalkan rumah untuk berangkat beribadah. Sekembalinya dari beribadah, sekitar pukul 15, rumah mereka sudah terbongkar. Dan setelah diperiksa, ternyata barang-barang mereka hilang berupa genset yang masih baru, tabung gas, kompor, dan peralatan lainnya. Dan secara bersama-sama mencari pelaku di sekitar tempat kejadian. Dan ditemukanlah pelaku bersama barang bukti di sekitar tempat kejadian kira-kira 500 meter dari rumah tersebut. Kami kenakan pasal 363 KWP, ayat 2, uruk E, dengan ancaman maksimal 7 tahun berjara. Semua barang bukti ini, kau jual dengan harga berapa? Rp1.000.000-2 juta gitu. Buangnya digunakan berapa? Buang-buang apa? Apa, Pak? Ya, sudah berapa lama memakai narkoba? Berarti demi untuk membeli narkoba makanya melakukan pencurian ya? Dua kawan-kawan yang melarikan itu kamu kenal kan? Kenal kan? Kenal pak Jadi kamu sendiri yang dipinggang barang itu kemana pak? Kamu ingin mencari pembelinya Jadi kamu disuruh mencari barang-barang ini pak? Jadi kamu di utas itu berondok ini? Iya pak Atas perbuatannya tersangka di jerat undang-undang KUHP pasal 363 ayat 2 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!